Digini, hayo ikut, hayo ikut, hayo ikut, dan itu tuh nyata banget gitu Hayo katanya, ikut sama saya ke alam saya Kamu katanya udah gak dibutuhin lagi disini Kamu udah waktunya buat ikut sama saya katanya gitu Jadi budak saya disana Dia duduk aja sampe gini-gini Pokoknya persis banget pas yang kita kena gangguan pas malam itu Sering dapet gangguan juga sebelumnya? Iya, dan gangguannya memang campur-campur sih Kadang ada yang dari orang yang mungkin pesaing bisnis yang lain Yang tiba-tiba nyimpen kain kapan di depan rumah gitu Memang sering sih sebelum-sebelumnya Cuman memang itu masih bisa ketangkal sama keluarga Tapi kalau yang sekarang benar-benar kecolongan Di mukanya udah penuh kayak borok-borok gitu Tangannya pokoknya kayak yang luka diabetes Gimana sih baunya gitu Anyer banget pokoknya Jadi memang dalam bisnis sangat berbahaya ya Padahal teman akrab ini Iya Ketatnya persaingan di dunia usaha Membuat orang sering melakukan hal yang tak wajar Salah satunya dengan mengirim santep pada saingan Agar usahanya gulung tikar Sebuah kisah nyata yang hampir merenggut nyawa ini Dialami oleh Teh Siska Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sobat Malamencekam hari ini kita jumpa lagi Bareng Mang Eid dan tim Kali ini berada di kota kelahiran Malamencekam Kembali ke Jawa Barat ya Ke Bandung Kita berada di lereng gunung Di sebuah gunung Di tempatnya dingin banget Sambil camping kita ya Di depan kita ada narasumber Cewek nih Namanya Teh Siska Apa kabar Teh Siska? Alhamdulillah baik Mang Eid Sehat Teh Siska? Alhamdulillah Teh hari ini Teteh punya kisah yang bagus sekali nih ya Persaingan usaha Usaha online Jadi Ya namanya rebutan rejeki ya gitu Ya Harusnya gak boleh ya Ya dong Dimana kisahnya nanti kita cari tahu Aktivitas apa Teh? Sekarang sih sibuk jualan online aja Jualan online ya Udah lama nih? Kalau jualan online sih sebelum nikah Karena saya sekarang udah nikah Dari tahun 2015an lah Udah berjualan Cuman memang gak diseriusin gitu Cuman Apa sih Antar-antar COD-CODan doang Kalau sekarang kan Udah Zaman digital Jadi Apa-apa Jadi bisa Di online gitu Jadi Teh Siska ini Sengaja pakai masker Untuk kepentingan Atau keperluan privasi ya Privasi Jadi Tidak ingin diketahui lah Hanya sekedar berbagi Baik sobat malam mencekam Jangan skip videonya Kita akan dengarkan kisah dari Teh Siska Malam mencekam Semakin malam Semakin mencekam Inilah Teh Siska Jadi kisahnya tuh Di tahun 2022 Sampai 2023 Saya mempunyai rekan bisnis Sebut aja namanya Bunga Kita tuh Kenalnya sebetulnya Udah lebih dari 10 tahun Dari jaman SMA Kuliah Sampai saya kerja juga Kita masih berhubungan baik Nah Awalnya tuh Memang Kita tuh Usaha lancar-lancar aja Jadi Partner bisnis yang Kata aku sih Menurut aku sih Lumayan Oke lah Untuk jadi partner bisnis Jadi Dari mulai packing Beli barang Terus mengirim barang Pokoknya semuanya dilakukan berdua Karena memang kita Belum punya karyawan Jadi Usaha kesil-kesil aja Dimulai dari 0 Suatu hari Pernah Bunga ini salah paham sama aku Gara-gara Konsumennya tuh Sudah pesan ke bunga Jadi maksudnya Masuk uangnya Barang bunga gitu Ternyata Malah Ke aku Padahal Aku udah ngejelasin Kalau misalkan itu tuh Barang Memang barang dia Dan masuk ke dia Cuman dia tuh Gak mau lah gitu Gak mau tau Pokoknya katanya konsumen Itu tuh barangnya masuk ke aku Dan penghasilnya masuk ke aku Keuntungannya masuk ke aku Padahal itu mah Enggak gitu Gak kejadian Udah gitu si bunganya tuh Tiba-tiba marah sama aku Terus Siska Kenapa kamu ngambil konsumen aku Kan itu kan dari awal sama aku Terus dia tuh selalu langganan sama aku Kenapa kamu Ngambil Konsumen aku Kan udah jelas itu Konsumen aku Kamu kan hanya bantu-bantu aku aja Katanya gitu Karena memang Sebelumnya kita tuh Punya usaha Pakaian Cuman memang Dibagi-bagi Semisal aku Misalkan pakaian gamisnya Dia pakaian trendinya Jadi Beda-beda Cuman kita Satu kelolaan gitu Produknya berbeda Produknya berbeda Gitu Nah udah gitu Aku udah Coba jelasin ke bunga tuh Bunga Kata aku tuh Ini tuh Sebetulnya salah paham aja Aku udah jelasin kok Sama kliennya Kalau misalkan memang ini tuh Produknya dari kamu Awalnya dari kamu Terus dia tuh gak mau Tau lah yang penting Yang penting mah dia Tahunya dari konsumennya Kayak gitu Yaudah dia tuh langsung Yaudah lah kita masing-masing aja Katanya gitu Yaudah lah Kita masing-masing aja Itu tuh di pertengahan 2022 Jadi kita hanya berjalan Cuma 6 bulan aja Jadi sebetulnya Omsetnya juga Belum terlalu besar sih Kita masih sekitar 5 sampai 10 juta lah Satu bulannya Jadi belum terlalu Melejit banget Karena kan Baru 6 bulan berjalan Aku mulai lagi usaha Di tahun 2022 Pas bulan Juli Setelah Perpecahan Bisnis itu Aku dibantu sama suami Untuk usaha bisnisnya Pas di tahun Yang sama juga Di bulan Oktober Aku tuh mulai sakit-sakitan Mulai sakit-sakitan Terus sering Padahal cuma nganterin Beberapa barang aja Udah capek Lemes Aku pikir Mungkin kurang makan Atau kurang istirahat awalnya Terus kan ditambah vitamin Pokoknya didoping aja lah Nah tapi kok masih sama lah Kata aku tuh gitu Terus aku Cerita sama suami Kata aku tuh Ini kenapa ya Aku tuh makin drop aja ini Badante Kata suami mungkin Kamu kecapean Gimana kalau udah aja Jangan bisnis lagi Udah aja fokus Jadi ibu rumah tangga aja Gitu Cuman kan karena aku Ngerintisnya tuh udah lama banget Sebelum partneran juga Udah ngerintis usaha itu Jadi Kayaknya sayang banget Kalau misalkan gak dilanjutin Ya dicobain Aja dulu Bulan Desember Awal Desember Tiba-tiba Aku masuk rumah sakit Dan Awalnya tuh Udah pulang COD Tiba-tiba Katanya orangnya tuh Aku tuh Pingsan di jalan Terus dibawa ke rumah sakit Ke IGD Terus pas di IGD tuh Udah ditangani Padahal aku sebelumnya Gak sakit apa-apa Terus sama dokternya tuh Diambil darah Dan Dicek pipis Karena katanya tuh Aku mengelus sakit perut Pas dicek Ternyata tiba-tiba aku tuh Si hasil urinnya tuh Ada bakterinya Katanya ada pengkristalan Jadi Kayak yang kurang minum Katanya Jadi Apa sih Disarenin untuk rawat inap Ya namanya kita Orang awam ya Jadi yaudahlah Kita dirawat aja Gitu Nah udah dirawat Selama tiga hari dirawat itu Gak ada perbaikan sama sekali Nah terus kan Aku juga bilang ke dokter Dok kenapa ya Udah dirawat selama tiga hari Terus dengan obat-obatan yang Maksudnya udah dosis tinggi Kata dokternya Tapi kok Ini gak sembuh-sembuh Kata aku gitu Terus kata dokternya Ya udah teh Kita rencana USG dulu ya Nanti kalau misalkan USGnya ada apa-apa Nanti mungkin Tata laksana selanjutnya Lebih enak Katanya gitu Nah ada persiapan USG Aku puasa Di USG USG itu siang Pasarnya udah ada hasil Dan ternyata Memang gak ada apa-apa Dan akhirnya Aku dipulangin Sampai rumah itu Bukannya Tambah sehat ya Karena udah dirawat Tapi malah tambah sakit Jadi Dikit-dikit Gerak dikit Capek Pokoknya Nyapu dikit juga Capek Sampai Pokoknya Sampai gak Jualan aja Aku tuh selama Dari Desember Sampai Januari itu Pul Gak dagang Pada itu lagi rame-ramenya Dan pesanan lagi banyak Karena kan Stok mau menjelang Puasa sama lebaran Nah udah gitu Pas Pertengahan Januari Sekitar tanggal 15-16an Aku tuh Ngeluh Mualmuntah Awalnya Ngeluh Mualmuntah Aku pikir Oh mungkin Aku kambuh nih Karena memang sebelumnya Aku punya mah Nah aku Mualmuntah Terus tapi Kok ini gak sembuh-sembuh Mualmuntahnya Padahal udah dikasih obat Terus udah berobat juga Terus kata suami Mungkin hamil Katanya gitu Sampai tespek Dan hasilnya negatif Dari seminggu Kemudian Sekitar tanggal 23-24 Januarian Suami aku tuh Pas maghrib-maghrib tuh Nanya ke aku Kok kamu matanya kuning ya Kenapa Kamu ada yang dirasain gak Katanya gitu Kata aku tuh Gak ada Gak kenapa-napa aku Kata aku tuh Gak ada rasa Gimana gitu Kayak orang sakit Padahal Kata suami aku tuh Ini kuning banget Tapi matanya Katanya gitu Yaudah tuh Besok aja ke dokter Aku bilang tuh Keesokan harinya Aku ke dokter Terus Emang takutnya Memang dicek lab Jadi sebelumnya Persiapan dulu Buat puasa Pas ke dokter Ternyata memang Kata dokternya Disarankin untuk Cek fungsi hati Tujuannya katanya Soalnya takut Dari matanya Dari kuning Dari fungsi hatinya Yang menurun Katanya gitu Aduh udah deg-degan Takut gagal Ginjal Atau gimana Karena kan Awam ya Gak tau Pas dicek Sekitar nunggu Satu jam kemudian Dari jam 9 Sekitar jam 10 Udah ada hasil Dan memang hasilnya Tiba-tiba memang tinggi Hasil darahnya tuh Normalnya tuh Di bawah 40 Sedangkan aku tuh Hampir 400 396 Nah itu dokternya Udah gak bisa Bilang lagi Pokoknya Teh ini gak bisa pulang Pokoknya wajib Berawat Karena ini harus Bedres total Aku bilang Dok di rumah aja Karena Enak di rumah ya Daripada di rumah sakit Terus kebetulan kan Sebulan sebelumnya Aku udah dirawat Jadi Aduh masa sih Dirawat lagi Tapi dokternya Gak mengizinkan Akhirnya dirawat lagi Dengan diagnosi yang berbeda Disana Aku dirawat 8 hari Dirawat 8 hari tuh Setiap Jam setengah 12 Sampai setengah 2 tuh Pasti bangun Kebangun Awalnya tuh Aku pikir Oh mungkin ini mah Yang namanya di rumah sakit Gak betah Gitu gak betah Untuk tidur Gitu tidur di rumah sakit Aku pikirnya gitu Sehari Dua hari Tiga hari Ah mungkin masih penyesuaian Pas hari keempat Aku tuh mulai aneh Kenapa ya Kata aku tuh Ini setiap jam segini Pasti bangun Pasti Dan aku tuh Ngeobservasi lah Dari hari keempat Ke lima Ke enam Ke tujuh Ke delapan Pokoknya Setiap harinya tuh Diliatin tiap jam Aku bangun jam berapa Dan memang jam segitu terus Dan Mau tidur tuh Pasti Sekitar mau Azan subuh pertama Sekitar setengah 4 jam Empatan lah Baru bisa tidur lagi Nah Delapan hari Dirawat Terus kan dievaluasi lagi Sama dokternya Dicek USG lagi Sama dicek Darah lagi Cuman kalau Yang sekarang USG nya USG Ginjal Takutnya ada masalah Di ginjal Dan hasilnya tuh Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Terus memang hasil darahnya tuh Kan yang sebelumnya tuh Sekitar 300an Pas dicek darah kembali tuh Jadi 600 Jadi 2 kali lipat Kan aneh ya Padahal kan Diobatin udah Terus Dikasih obat-obatannya juga Bukan yang Pokoknya yang Udah Mengarah ke ginjal aja Karena dokternya tuh Sebelumnya Antisipasi dulu Mungkin kecapean Makanya ginjalnya bermasalah Udah diobat Pokoknya diobat ini Udah paling bagus lah Katanya Setelah delapan hari Dirawat Dan dokternya tuh Bilang pas Hasil labnya naik Dokternya tuh bilang gini Teh boleh gak 3 hari lagi Di rumah sakit Ya aku tuh gak mau Udah kelamaan gitu Dirawat di rumah sakit Dan akhirnya Aku pulang Itu tuh pulang Di hari Senin Pokoknya kan masuk tuh Hari Senin Pulang lagi juga hari Senin Nah hari Senin Pas jam 10 Siang itu Sampai ke rumah Diantar sama bibi Diantar sama bibi Pulang ke rumah Karena suami lagi kerja Pas di rumah tuh Ih Kok rumah teh Hawanya teh panas banget Kayak yang banyak orang gitu Kayak yang banyak orang Di rumah tuh Kata aku teh kenapa ya Ini tuh gak enak Cuman aku pikirnya Ya penyesuaian lagi Karena kan udah 8 hari Dirawat di rumah sakit Udah gitu ya Biasa aja sih Sampai sore Banyak yang nengok Sampai malam juga Masih Oke lah gitu Sampai jam 9 Suami bilang Minuh obat Terus tidur Katanya gitu Nah aku tuh tidur Tapi memang gak bisa tidur sih Karena mungkin Siklus di rumah sakit Belum Kembali ke awal Jadi susah tidur Aku tidur sekitar jam 10an Baru bisa tidur Suami juga sama Bawa mau tidur Karena emang Besoknya kerja Nah gangguannya dimulai dari sini Pokoknya aku tuh ngalamin Tiga kali arep-arep Namang eh Kan aku tuh jam 10 tuh tidur Yang aku rasain tuh Memang susah tidur sih awalnya Terus tiba-tiba ketiduran Dan aku tuh pokoknya tiba-tiba Mungkin mimpi ya Mungkin mimpi Yang pertama itu Pokoknya ada di Kayak alam terbuka gitu Tapi tujuan itu Mau pulang Jadi aku tuh pulang Gak tau dari mana Pokoknya pulang Mau pulang ke rumah lah Nah udah gitu Lagi jalan kaki Tiba-tiba ada sosok Orang Orang sih Kayak ya Sekitar usia 35 tahunan Dia tuh Nyolek aku di belakang Katanya teh Teh katanya gitu Siapa Katanya aku teh Mau kemana Mau pulang Aku bilang gitu kan Mau saya anterin katanya Gak usah Sekak aku teh gitu Udah deket Rumahnya juga udah deket Nah aku tuh jalan cepet Karena takut ya Takut Tapi dia tuh ngejar Dia tuh terus aja ngejar Aku lari Dia ikut lari Terus Beberapa saat kemudian Aku tiba-tiba masuk ke dalam rumah Muka pintu Langsung ditutup pintunya Langsung ke kamar Dan aku pokoknya takut Ketakutan Ketakutan Terus dia tuh gedor-gedor pintu Teh buka teh Teh buka teh Katanya gitu-gitu Tapi aku tuh Takut aja Takut gitu Gak berani gitu Buat ngebukain Karena Ya takut Takut orang jahat gitu Nah udah gitu Pas posisinya itu Pas aku lagi tidur Aku tuh lari aja Kayak Posisi lari aja gimana Lari gerak Aku tuh sadat Tapi aku masih merem Soalnya gak bisa bangun Terus emang Aku bilang Istighfar gak bisa Allahu Akbar gak bisa Baca ayat kursi Gak bisa bangun Pokoknya pas Lari-lari kecil itu tuh Aku tuh gak bisa ngapa-ngapain Pas yang terakhir Aku cuman bilang Ya Allah Sadarkanlah Kata aku tuh ya Sadarkanlah aku Aku takut banget Aku gak kuat Aku takut banget Nah pas aku bilang gitu Pas Allah Langsung bangun Udah gitu Badan Gemeteran semua Baju Celana Pokoknya daleman Basah-basah kuyup Kayak yang abis Olahraga Padahal kan Posisinya lagi tidur Cuman aku gak pikir Macem-macem Juga gitu Pokoknya Langsung banti baju aja Dan aku tuh bilang gini Oh mungkin Tadi lupa baca doa Kali sebelum tidur Ah sekarang baca doa aja Setelah ganti baju tuh Baca doa aja Udah tidur lagi Dan yang kedua tuh Memang lebih gampang tidurnya Daripada yang pertama Nah yang kedua Tidur aja Gak tau sih Beberapa menit kemudian Pokoknya Aku tiba-tiba ada di dalam gua Terus guanya tuh Kayak yang ada rel kereta api gitu Yang kayak buat satu orang gitu loh Buat kayak kereta api barang gitu Tapi aku tuh duduk di kereta api itu Mau pulang Posisinya sama mau pulang Udah mau pulang Pas mau dimajuin Tiba-tiba ada anak kecil Empat orang Dua sebelah kanan Dua sebelah kiri Anak cewek sama cowok gitu ya Terus bajunya tuh Kayak baju Kodok Kayak Mario Bros gitu Berempat Terus nanya Tante mau kemana Katanya gitu Kataku tuh mau pulang Tante boleh ikut gak aku ya Gitu Gitu suaranya tuh Kataku tuh ngapain ikut Gak usah ya Kataku tuh masih kecil Terus kata Kataku udah ya Tante mau pergi dulu Aku bilang gitu Tapi mereka tuh maksa Terus tiba-tiba nyolek Terus aja nyolek Jadi pas si Posisinya tuh Si keretanya tuh gak maju aja Dan mereka tuh nyolek-nyolek Sambil ketawa-ketawa Kayak yang Aku juga takut gitu Jadi Gitu Mukanya gak menyeramkan Cuman emang Gimana ya Muka jahat aja sih Kayak boneka caki gitu Jadi Serem aja Kalau dilihat gini Serem Serem Tapi anak kecil gitu Udah gitu Aku tuh Tiba-tiba Gini lah Pokoknya jadi Dimajuin sendiri aja Tapi mereka tuh Tetep aja ngikutin Tangan aku tuh Dipegangin Pokoknya dipegangin Sampai Keluar lorong Nah pas yang keluar lorong Aku tiba-tiba Ternyata aku masih Lagi tidur Dan aku tuh Posisinya Terlentang Pokoknya gak bergerak Gak bisa Digini-gini tuh gak bisa Pokoknya gak bisa Udah digoyang-goyang gak bisa Aku tuh Kata aku Aduh Ini kenapa lagi Dalam hati cuman Kalau yang kedua Gak bisa ngomong Apapun Minta tolong gak bisa Istighfar gak bisa Pokoknya gak bisa Ngomong sama sekali Dalam hati pun susah Tiba-tiba bangun Bilang Allahu Akbar Bangun duduk lagi Dan Baju basah lagi Baju basah lagi Berarti kan udah dua kali nih Ganti baju yang ketiga kali Nah yang pas yang ketiga kali Karena Akunya takut Jadi yang pas ketiga tuh Lebih prepare Jadi oh mungkin Harus Baca air kursi dulu Atau misalkan Palak binas dulu Jadi aku tuh Dibaca aja Itu sebelum tidur tuh Jadi doa mau tidur Doa keselamatan Al-Patihah Al-Falak Al-Ikhlas sama Anas Terus air kursi Dibaca semuanya Sebelum tidur Tiga kali Tiga kali Nah udah gitu Aku juga Niup kanan-kiri Takutnya memang Ada yang ganggu Udah gitu Tidur lagi Aku tuh Nah setelah Aku gangguan yang kedua tuh Gangguan yang ketiga tuh Datang dari suami aku Suami aku tuh Tiba-tiba Dia tuh Sama kayak aku Lalu-lalu gitu Kayak yang lagi ngejar orang Kayak yang lagi ngejar orang Pas dia tidur tuh Dia tiba-tiba gini Tolong bangunin aku Yang-yang bangunin aku Yang-yang Pegang dada aku Katanya gitu Nah sebab aku kan dibangunin Cuman memang susah Susah dibangunin Bangun-bangun Itu posisi aku lagi tidur Cuman dia tuh Yang-yang bangunin aku Yang bangunin aku Katanya gitu Bangunin aja sama aku tuh Dia bangun Terus aku nanya Kenapa? Gak apa-apa Katanya gitu Udah aja tidur Tidur lagi Dia gak cerita Gak cerita itu gak cerita dia Udah gitu ya udah Kita tidur lagi Tidur Nah aku ngalamin Gangguan yang itu Emang bener-bener Kataku serem banget sih Yang ketiga ini Pokoknya tiba-tiba Tiba-tiba ada sosok Tinggi besar Berbulu Matanya merah Ada tanduknya dua Terus Badannya tuh Kayaknya Lebih dari tiga meter Pokoknya Atap rumah tuh Tembus gitu Tembus Itu posisinya dia tuh Langsung masuk ke rumah Langsung masuk ke rumah Langsung ngebuka pintu kamar aku Dan itu aku Aku jelas banget Itu posisinya aku lagi tidur Bener-bener lagi tidur Dan terus Terus dia tiba-tiba Dateng Dengan suara Haa Gitu Tiba-tiba bangun Ngelewatin Ngelangkahin suami aku Dan tiba-tiba dia narik Narik tangan aku Digini Hayo ikut Hayo ikut Hayo ikut Dan itu tuh Nyata banget gitu Hayo katanya Ikut sama saya Ke alam saya Kamu katanya Udah gak dibutuhin lagi disini Kamu udah waktunya buat Ikut sama saya Katanya gitu Jadi Budak saya disana Katanya gitu Gak mau Tapi dia maksudnya Lebih kenceng Jadi dia lebih kenceng Narik Aku lebih kenceng juga narik Aku bilang gak mau Kataku Gak mau Nah pas yang ketiganya Aku teriak Gak mau Itu tiba-tiba Si sosoknya Tiba-tiba keluar Aku bangun Suami aku juga Kebangun Dan aku langsung nangis Karena emang Takut Jadi si orangnya tuh Emang Melototin banget Jadi pengen aku tuh Ikut Pengen hayo ikut Hayo ikut Hayo ikut Katanya gitu Tapi kan aku kan bilang Gak mau Gak mau itu kan Udah gitu Aku bilang gak mau Bangun Duduk Nah pas duduk Duduk itu kan Sama suami langsung Dinyalain lampunya Kenapa Kenapa Katanya gitu Terus aku tuh bilang gini Aku mah gak mau tidur lagi Aku takut Aku gak mau tidur lagi Aku bilang gitu Terus pas-pas aku dilihat Jam berapa itu Jam setengah dua belas Malem Berarti kan dari Rep Rep Itu yang gangguan itu Berarti cuman selang Satu jam setengah Mungkin dari Tidur aku dari jam sepuluh tuh Pokoknya pas bangun yang terakhir itu Ternyata selang dua belas Nah aku langsung Nah aku langsung teng Kata aku teh Yang ini mah kok Jam segini terus Aku bangun Aku bilang gitu Udah jangan dipikirin Itu aku sambil nangis Aku sambil nangis Udah Udah jangan dipikirin Aku gak mau tidur lagi Gak mau tidur lagi Aku bilang Aku mau begadang aja Sampai subuh Gak mau tidur lagi Aku takut Karena Si sosok itu tuh Yang terakhir yang tinggi besar itu tuh Pas malam itu Masih kebayang Bentukannya Badannya Pokoknya semuanya tuh Masih kelihat jelas Sampai matanya melotot Terus dia bilang Ikut saya pun Masih terngiang-ngiang Di telinga Jadi gak bisa tidur Akhirnya tuh Suami aku tiba-tiba bangun sendiri Ini mah Cana ada orangnya disini Katanya teh gitu Ada makhluknya disini Kamu tuh cana diikutin Sama yang kayak gimana Kata suami aku Itu kata aku tadi Di sana Di pintu Kata aku tadi Kayaknya di pintu Sama suami aku dibuka kan pintunya Pintu kamar tuh dibuka Dan gak ada apa-apa Dan akhirnya suami aku Semua ruangan dinyalain Dari mulai kamar mandi Dapur Ruang tamu Musola Dan kamar sebelah dinyalain Karena mungkin biar akunya Gak takut gitu Udah katanya teh Udah sokses kerama Dinyalain aja semua lampunya Katanya Asalnya kan kamar aja Ya Nah lama-kelamaan Sekitar jam 12 Ternyata suami aku juga Jadi gak bisa tidur Jadi gak bisa tidur Terus dia tuh bilang gini Langsung narik tangan aku Hayu Katanya teh Kita ke dapur sekarang Katanya teh Kita ke dapur Nyeduh air garam Kita cipretin seluruh rumah Ini kayaknya udah gak bener Ini mah Kata suami aku gitu Ya Aku bilang gitu Dan aku tuh Sama suami aku tuh Sampai ke dapur tuh Sampai dituntun Karena akunya gak mau bergerak Sama sekali Jadi di ujung kasur tuh Udah aja diem gini Takut Gak mau bergerak Sampai dituntun Ke kamar Eh ke Dapur Di dapur Kata suami aku Ini tempatnya Kasih garam Tiga sendok Terus diseduh Sambil baca ayat kursi Sama Apa ya Palak binas Gitu lah ya Dia ke air dulu Sambil ngambil wudhu Katanya gitu Yah Aku bilang Di apa sih Diseduh aja Terus suami aku bilang Aku tahajit dulu ya Katanya dia Aku tahajit dulu Kamu tungguin Disini di kursi Jadi Disini kursi Disini musholat Jadi aku nunggu disini Jangan kemana-mana Pokoknya itu air garam Dipegang Aku tahajit dulu Kata suami aku Karena kebetulan aku lagi Dapet Jadi gak bisa sholat Udah gitu suami aku sholat Terus ini garam Air garam udah gimana Terus dia juga Tiba-tiba merinding Tiba-tiba merinding Sampai aku tiba-tiba merinding Aku baru kali ini Sampai merinding kayak gini Gitu Katanya tuh Ya gak tau tuh gimana ini teh Udah jangan banyak pikiran Pokoknya kamu jangan kosong Katanya gitu Pokoknya jangan kosong Soalnya kalau nanti kosong Takutnya ketempelan Katanya gitu Setelah sholat kan langsung Naburin garam ke semua ruangan Tiba-tiba kan Suami aku juga merinding Pokoknya merinding hebat Dan sampai pintu dapur Dan pintu rumah itu Tengah malam Dibuka sama kita berdua Saking takutnya Saking takutnya Semuanya pokoknya ruangan Jendela Pintu Pokoknya semuanya dibuka Lebar aja Karena takut Takut Setelah ngebanjur-banjur gitu Terus teh Kita di ruang tamu Di ruang tengah Diam Yang ngerenung aja Kayak Ih Ada apa sih ini sebenernya Kok ini baru pertama kali Soalnya kita ngalamin Gangguan kayak gini Nah udah gitu Suami aku tuh bilang Sebenernya Tadi tuh pas Aku minta bangun itu Aku tuh liat Kamu tuh mau dibawa Sama sosok Tinggi besar Baju Apa sih Badannya berbulu Terus ada taringnya Ada matanya Dan sama aku tuh Keburu ketawaan sama aku Jadi pas dia mau Ngelangkah Ngelewatin suami aku Ngelangkah gitu Kakinya kepegang sama suami aku Udah gitu langsung Ditampis Kayak gini Sama suami aku Langsung si punggungnya tuh Ditarik Sama suami aku Di punggungnya ditarik Dibuka pintu Eh dibuka pintu kamar Dibanting di ruang tengah Terus diinjek Nah pas diinjek itu Saya mau istri kamu Saya mau istri kamu Katanya gitu Cuman Kata suami aku Gak bisa Kalian beda alam Udah masing-masing aja Itu dalam tidur ya Dalam tidur Dan itu tuh baru diceritain Setelah pas kita tuh Ngalamin kejadian aneh Jadi pas aku Gangguan yang ketiga kali Suami aku Gangguan sekali Diceritain tuh pas Setelah naburin garam itu Baru kita cerita Karena Kayaknya gak bisa Dibesokin gitu Nah udah gitu Suami aku pas Ditingjek Diinjek-injek itu Terus dia tuh bilang Kan Dia tuh Gak mau Kalau misalkan Ngebunuh Makhluk gitu ya Jadi Dia tuh pengen disadarin Makanya bilang Yang-yang bangunin aku Bangunin aku Nah pas dibangunin itu Ternyata Suami aku bilang gini Tapi aku tuh Lihat di belakang Si makhluk ini tuh Ada orang lain Itu bunga bukan Katanya gitu Iya Aku bilang gitu Padahal kita kan Ngejanjian dulu kan Mau cerita Jadi Itu bunga bukan Itu bunga bukan Iya Ya udah katanya Besok kita ke Binyai aja ya Ke bibi aku Ke bibinya suami gitu Ke Binyai aja ya Kita tanyain Ini teh Gangguan apa Katanya gitu Cerita-cerita jam setengah satu teh Kita tuh Ngechat Binyai Karena sebetulnya Emang tetanggaan juga sih Rumahnya Binyai itu Bibinya Suami Telepon Binyai aja deh Kata aku jangan dulu Ditelepon Kata suami takutnya udah tidur Dicat dulu aja Katanya gitu Binyai ini orang pinter Bisa gitu ya Spiritual Ya karena emang kebetulan Dari keluarga suami Pada bisa gitu Cuman memang kitanya tuh Nggak Nggak di asal Jadi hanya Kita bisa Tapi buat keluarga aja Nggak buat orang lain Gitu Terus Binyai itu Nggak bales Tapi nanti kan Karena aku kerja Nanti kamu cerita aja Ke Binyai Nanti sorenya kita Ngobrol lagi Sama Binyai berdua Ya aku bilang gitu Udah aja Nah Sekitar jam Setengah empatan Kita baru bisa tidur Pokoknya Nggak jelas aja Jadi nggak bisa tidur aja Gitu Karena Dan aku tuh Nangis Nangis Nggak selesai-selesai Karena Takut dan kayaknya tuh Si makhluk itu tuh Kayak ada di rumah Masih ada di rumah Setengah empat Suami aku tidur Dan emang aku Posisinya Ya udah tuh Kita ke kamar aja Tapi Kondisi ruangan Semuanya nyala aja Katanya gitu Ya aku bilang Ke kamar aja Ke kamar Suami aku tidur duluan Dan aku juga Kayaknya mungkin Karena capek ya Terus pulang dirawat Jadi Tiba-tiba ketiduran Ketiduran Sampai jam setengah enam Setengah enam bangun Suami karena mau Siap-siap kerja Nah pas setengah enam Beres mandi Suami bilang gini Ya aku berangkat kerja Nanti kalau kamu mau mandi Katanya Agak siangan aja Panggil aja si neneng Neneng itu adiknya suami Panggil aja neneng Buat kesini dulu Sebelum dia berangkat kerja Neneng Nemenin Kamu dulu buat mandi Katanya gitu Ya Aku bilang gitu ya Nah Setelah suami aku berangkat Perasaan aku tuh Kan aku juga masih Gimana ya Sadar-gak sadar gitu bangun Jadi belum ngumpul Semua nyawanya gitu lah Pas salim Aku gak nganterin ke depan Ya udah di kamar aja Kata suami Aku tidur Di bayangan aku Si neneng itu udah datang ke rumah Lagi diem di ruang tamu Kan di ruang tamu tuh ada Kursi ada karpet Nah lagi diem di karpet Perasaan aku tuh Terus aku bilang gini Dede sebentar ya Lima menit lagi Akunya pengen Tiduran lagi Lima menit aja Kata aku Nanti bangunin Nah dia tuh nyawet Ya teh Katanya gitu kan Udah aja aku tuh tidur Terus Si neneng itu tiba-tiba Masuk ke dalam kamar Tapi dia tuh diem Di ujung jendela Jadi posisinya tuh Disini kasur Disini ujung jendela Nah dia tuh diem disini Jadi jauhan sama aku Pas aku bangun Dan nanti tuh sebentar Ya sok teh Katanya gitu Udah aja Apa sih namanya teh Bayangan aku tuh Pokoknya si neneng tuh Dari Ujung Apa sih Jendela Balik lagi ke ruang tamu Nah Udah sekitar mungkin adalah Lima menit Atau sepuluh menit Neneng tuh datang lagi Datang dan gak hampirin aku Ke kasur Di kasur tuh kan ada guling Baru aku Nah dia tuh tiba-tiba duduk Di kasur Aku tuh kaget Tiba-tiba Ih dede Ngagetin Padahal pas bangun tuh Gak ada siapa-siapa Takut panikan Terus Jadi kebayang yang Semalem gitu Aku coba-coba nelpon Nelpon Sini anak itu Dede dimana Kata aku gitu Di rumah teh Hai teh teh mau mandi Kata aku teh temenin Ya teh Aku udah gitu tadi matiin Aku belum cerita Dia tadi udah kesini apa belum Cuma pas dia ke rumah Aku nanya Dek abis ngapain Tadi mau sarapan teh Baru selesai Katanya gitu Abis sarapan udah Baru selesai Kenapa gitu teh Tadi ketemu sama Angga pas berangkat Aku bilang gitu Enggak Oh Yaudah atus Kenapa gitu teh Katanya gitu Gak apa-apa Aku bilang Udah aja Terus aku bilang Dede tunggu disini ya Aku mau mandi Kamar mandi Mandilah aku biasa Karena udah 8 hari yang sebelumnya Kan dirawat di rumah saya itu Kan belum keramas Aku keramas Udah selesai mandi Terus pas Apa sih Sidukan terakhir Gayung air Pas disiduk gitu Diangkat Si gayungnya Ternyata di dalam Si gayungnya itu Di dalam airnya itu Ada kayak kaki seribu Aku tuh cuman Bisa diliatin Asal beruah azim Kalau aku tuh gitu Terus aku tuh nelfon Ke suami Ini gimana ada ini Aku takutnya gimana ya Aku takut banget ini Jadi pikirannya kemana-mana Kata suami itu Buang airnya Katanya Udah gitu Si kaki seribunya Balut pake tisu Bacain sahadat Sama ayat kursi Bakar Katanya gitu Aku lakuin aja Sambil gemeteran juga ya Balut sama tisu Langsung dibakar di luar Pokoknya Bakar aja Katanya gitu Baca Sahadat Sama ayat kursi Katanya gitu Ya Dibakar aja Nah udah selesai Aku dibaju juga Aku bilang ke Si adek Ke si adek tuh Ke si neneng tuh Tunggu dia pakai baju dulu ya Nanti baru pulang Katanya Ya Nah pas dibaju juga Aku tuh pengen ditemenin Masuk aja ke kamar Terus aku nanya Dek Tadi sebelum dede kesini Kesini dulu gak sih Katanya aku gitu Enggak teh Karena neneng tadi Katanya beres sarapan Baru kesini Katanya gitu Memang kenapa teh Tadi aku liat Dede dua kali Kata aku teh Bajunya pakai baju yang ini Kata aku tuh Baju pakai baju yang ini Kata aku teh Terus Dede tuh dua kali Nyamperin aku tuh Cuman yang pertama Dede tuh emang gak ada Kesama aku Yang keduanya Nyamperin ke kasur Ih teteh Neneng baru kesini sekarang Katanya gitu Neneng gak tau Neneng baru kesini sekarang Oh yaudah atuh Kata aku teh gitu Yaudah sekatuh Neneng pulang aja Bising mau siap-siap kerja Aku bilang gitu Nah pas saya neneng pulang Aku tuh pokoknya Gak mau beraktivitas Di rumah aja Karena takut Aku Ke rumah Binyai aja Di rumah Binyai Terus Binyai tuh nanya Kenapa neng Tumren Cina biasanya juga Cina kalau pagi-pagi Di hari libur Mereka pernah kesini Katanya gitu Kata aku teh gini Bibit tau meren Kata aku teh gitu Apa Kenapa Siapa lagi Atuh Cina gitu Gak tau Bi Kata aku teh gitu Cuman Aku teh gak enak weh Kata aku gitu kan Nah terus Bibi aku tuh Pegang pundak Dipegang Pas gini Bibi aku tuh ceritain Neng Ini mah Cina Neng Cina ada yang ngirim Cina Kata Binyai tuh Ini mah ada yang ngirim Katanya gitu Iya Bi Jujur aja Sebetulnya Kemarin juga Kemarin malam tuh Pas Apa sih Pas aku liat Makhluk itu teh Di belakangnya Emang ada yang Kayak yang Yang nyuruhnya tuh Ada di belakang Aku bilang gitu Ada jelas Katanya teh gitu Iya jelas Jelas banget Wujudnya Bener-bener jelas banget Si orang itu Aku bilang gitu Tapi aku teh Bi Gak mau seuzon dulu Kata aku teh gitu Terus Bibi aku juga Karena kenal sama si orangnya kan Terus Bibi aku bilang gini Neng Si Bunga bukan orangnya Tiba-tiba bilang gitu Kata aku teh Ih kok Bibi tau sih Kata aku teh gitu Gak tau sih Bibi Pokoknya pengen ngomongnya Si Bunga aja Katanya gitu Iya Bi Si Bunga Aku bilang gitu Kenapa ya Si Bunga teh Tapi itu bener gak ya Aku teh gitu Tapi kata Si A.A. gimana Katanya gitu Iya si A.A. juga bilangnya Itu teh Bunga Kata aku teh gitu Ya udah tuh Nanti weh kita malem Eh kita abis Si A.A. pulang Kita bersihin aja Atau dirumah Katanya teh gitu Nanti Bibi juga Sama si neneng Kata sama Sama adik suami Ikut juga ya Katanya teh biar Si neneng juga bisa Ngejagain aku Gitu katanya teh Dan memang Latar belakang Di keluarga Suami memang Semuanya pada Bisa gitu Pada Ya punya kelebihan Cuman memang buat Bukan buat di Konfusi orang luar Jadi hanya keluarga aja Gitu Karena keluarga bisa ya Sering menangani Hal-hal seperti ini Untuk keluarga juga Iya Jadi ya Kan kita kan Satu Apa sih Satu komplek itu Lima rumah Nah jadi kita tuh Semuanya memang Bisa semua gitu Jadi kalau misalkan ada yang Kena gangguan atau apa Pasti langsung Tapi cuman buat keluarga aja Kalau buat orang luar Kita gak bisa ngobatin Sering dapet gangguan juga Sebelum-sebelumnya Iya Dan gangguannya memang Campur-campur sih Kadang ada yang Dari orang ya yang Mungkin pesaing disnis Yang lain yang Tiba-tiba nyimpen Kain kapan Di depan rumah gitu Memang sering sih Sebelum-sebelumnya Cuman Memang itu masih bisa Ketangkal sama keluarga Tapi kalau yang sekarang Bener-bener kecolongan Jadi gak Gak Ketangkal Gak ketangkal sebelumnya gitu Agak berat ini ya Iya yang ini agak berat Dan memang Binyai juga bilang Neng biasanya Kalau misalkan ada yang Ngeganggu itu Bibi itu orang paling duluan Yang Udah punya Piling gitu Yang ini mah Gak sama sekali Kayaknya mas Cina ini ngikutnya Dari rumah sakit juga Udah ngikut deh Udah ngeganggu deh Iya jadi pas Aku dirawat Aku dirawat juga Kayaknya ini udah ngeganggu Udah dari awalnya Cuman memang Karena Di awalnya Bukan di rumah Di rumah sakit Kayak yang ngikut Kayaknya sama Bibi Gak ketauan Katanya gitu Iya mungkin Atau Bibi gimana Aku takut Aku bilang gitu Nah terus Bibi itu Yang Pokoknya ngasih air lah Gitu terus Memang sebetulnya Mediasi juga Mediasi sama Ya dipanggil sosok itu tuh Di mediasi Kebetulan Bibi itu sama Anaknya Anak perempuannya Sama anak perempuannya Terus kan soalnya Tadinya mau Ngebersihnya kan Hanya sama si neneng Adik suami aja Cuman memang Karena berat Kayaknya gak mungkin deh Kalau misalkan Mediasinya harus sama Si neneng Jadi Binyai itu Bawa anaknya sendiri Nah gue udah gitu Ceritanya tuh Dimasukin aja ya Dimasukin Ke anaknya Si Binyai itu Dimasukin Terus ditanya Kenapa Katanya Tengah ganggu Terus emang Tujuannya apa Si makhluk itu Terus dia tuh Persis yang waktu Si makhluk itu Jadi Jadi lonceng-lonceng gitu Gitu-gitulah pokoknya Kelakuannya persis banget Dia duduk aja Sampai gini-gini Pokoknya Persis banget pas yang kita Kena gangguan pas malam itu Sambil ngomong apa dia? Sambil ngomong gini Kan sama bibi aku ditanya Ngapain kamu kesini? Ini Cina saya membawa Si Neng Siska Buat jadi Budak saya Karena Cina memang Disuruh Cina sama Simbah Dukun Katanya gitu Ngapain Cina Mbah Dukun nyuruh Cina Memang Mbah Dukun Cina punya urusan apa Sama Neng Siska Karena Neng Siska Cina Gak pernah kenal Sama Dukun-Dukunan Gitu katanya Ada Dukunnya juga disuruh Katanya gitu Sambil ceng-ngyesan gitu Si makhluknya tuh Disuruh Cina Dukunnya juga Katanya gitu Disuruh gimana Katanya gitu Ya Cina kan Karena kan persaingan bisnis Katanya itu awalnya tuh Persaingan bisnis Yang memang Mereka tuh Asalnya partner Katanya jadi bukan Dibukain sama si Makhluk itu tuh Padahal kan Sebelumnya kan si Makhluk itu Gak tau latar belakang kita kan ya Terus Terus yaudah Dia tuh Pengen Nge-matikan aku aja Jadi kalo misalkan si Permintaan Si bunga tuh Kalo aku tuh gak sakit Akunya langsung meninggal Gitu Dan Langsung dibawa lah gitu Sama si Makhluk ini tuh Buat ikut ke alamnya Gitu Cerita ke bibi aku tuh Terus aku kan Aku juga nanya Ya apa urusannya Sama dia Kan kita udah masing-masing Terus kan Raja Kimah Kata aku tuh Udah ada yang ngatur Ngapain siri Kata aku tuh kan kita beda Meskipun kita di passion yang sama Tapi kan kita beda produk Aku bilang gitu Ya saya mah yang menjalankan perintah Katanya gitu Memang kamu dibayar pake apa Katanya gitu Kata Binyai tuh Terus Ini saya cena dikasih Kepala kerbau Cena dua Katanya gitu Kepala kerbau Katanya itu dua Terus katanya sih Kalo si duku sih dikasih duit Banyak banget Katanya gitu Ngapain cina dikasih duit Ya udah aja cina Buat usaha aja Kata si Kata binyai itu Daripada buat bayar dukun Ya udah aja Disuruh buat usaha aja tuh Kemajikan kamu tuh Ya gak tau deh Saya mau disuruh aja Katanya gitu Udah gitu Ya udah Jadinya maunya gimana Ya saya mah cina pengen Si Neng Siska meninggal dulu Cina Atau minimal Sakit-sakitan sampai meninggal Kek cina Pokoknya mah cina Saya mah gak bakal selesai Mengganggu sampai Neng Siskanya bener-bener Dia terpuruk lah gitu Sampai sakit lah Intinya mah sampai sakit Sampai meninggal bahkan Ya gak bisa cina Ini mah cina urusan Allah Cina mau mati Mau hidup Mau sehat Mau sakit Ini mah urusan Allah Bukan urusan kamu Ya saya bisa cina Kemarin cina Kalau gak ketahuan sama suaminya Pasti Sama saya udah dimati Sama saya cina udah dibawa Cina Sukmanya Katanya gitu Nah udah gitu kan Si bibinya Baca-baca lah gitu Ngeluarin 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 Si anaknya Si bibinya itu Udah gitu Keluar aja Selang beberapa lama Si bibinya itu Manggil dukunnya Dimasukin dukunnya Nah kalau dukunnya memang Duduknya silah sih Gini aja Tanpa gimana Tanpa ekspresi lah gitu Duduk Setanya Katanya Ngapain panggil saya Kata si dukunnya itu Kamu ngapain Keluarga saya Katanya Saya cuma disuruh Dan memang dia kan Memang persaingan bisnisnya Bener-bener Sikut-sikutan banget Katanya Padahal sih Kalau menurut saya sih Gak begitu Tapi menurut Si yang nyuruhnya itu Katanya Ya sikut-sikutan Maunya sekarang gimana Kata Si bibinya itu Kedukunnya tuh Saya maunya Nekika meninggal aja Udah selesai Pokoknya Neksiska meninggal Ya udah Selesai tugas saya Memang dibayar berapa Bah sama Si orang tersebut Oh Gede Apa lagi Kalau sampai saya berhasil Bikin Neksiska ini meninggal Saya mau dikasih rumah Katanya gitu Kata aku Sampai segitunya Emang ya Kata aku Ya Cina itu Neng gimana Dia tuh sambil nunjuk ke saya Sambil nunjuk ke aku Itu Neng gimana Neng ngerasa gak Neng itu Cina bersaing banget Sama juragan saya Kalo saya sih Gak tau sih Kata aku Aku biasa aja orangnya Kata aku Lagian Usaha sendiri Kata aku Ngapain Kecuali kalo misalkan Emang Berpartner Atau misalkan Ngerassle ke orang lain Ya mungkin Tapi kayaknya ini sendiri Belanja sendiri Gak ada yang Maksudnya gak Sangat paut sama orang lain lah Kataku gitu Ah Enggak Cina Saya emang gak akan lepas Cina Kecuali Cina Si Nengnya Cina mau bayar saya Lebih gede Cina buat neluh dia balik Katanya gitu Ya kita emang gak mau Katanya kalau misalkan Mau juga Ya udah Kita dilepas Pokoknya mah Udah lah Selesai aja gitu Jadi Kita emang gak mau bales Yang penting mah Kita emang yaudah Lepas aja gitu Katanya sih mbak Oh itu emang gak bisa Karena itu kan Bayar-bayar saya Katanya gitu Nah gak lama Dari situ pokoknya Si Tiba-tiba Karuhunnya tuh Ada yang masuk ke Binyai Karuhun dari suami tuh Tiba-tiba Ada yang masuk ke Binyai Pokoknya mah Ada Pertarungan gitu lah Pokoknya Kayak misalkan Kayak aduh Gimana ya Gulat gitu lah Ada gulat gitu Pokoknya intinya Masih Dukun tuh kalah Sama Si Binyai itu gitu Pasti masuk Si Dukunnya kalah Udah gitu Dukunnya teh Meninggal Terus Masuknya Masuk lagi makhluk yang tadi Yang tadi sih yang Tinggi besar tuh masuk lagi Tiba-tiba masuk Meninggal di hari itu juga Meninggal di hari itu juga Apa sih Katanya sih Maksudnya Kata si Binyai Gimana yang udah meninggal Nah udah gitu Udah selesai Kan masuk lagi tuh Si Makhluk si Gendro itu Masuk lagi Gendro ya Saya emang gak bisa Kalau dibunuh kayak gitu Dukunnya udah meninggal Tapi saya emang bakal tetep Karena kan Saya sudah dibayar duluan Katanya gitu Pokoknya itu Tiba-tiba dimasuk aja Si orang itu Si Makhluk itu tuh Ke Badan Anaknya si Binyai Langsung masuk aja Terus Pokoknya dicabut Tiba-tiba dicabut Dan terus kita Ya udahlah Kita gak memperpanjang Masalah itu Pokoknya kita Udah keep Kita baca doa Terus aku juga Dimandiin Dimandibersihin Nah ternyata Beberapa hari kemudian tuh Kan aku mulai Bisa Aktifitas kembali Kayak misalkan Apa sih Posting lagi Di WA gitu Buat dagangan aku gitu Yang kemarin Ketunda tuh Posting lagi Nah setelah Beberapa hari Aku Posting itu Nah temen aku tuh Ngechat Katanya Neng Nesiska Udah dapet kabar Belum Ini Neng Bunga katanya Sakit keras Katanya gitu Kenapa Kan dia tuh Bukannya sehat Kemarin-kemarin aja Kata aku baru Beres liburan Dia di Story whatsappnya Aku bilang gitu Enggak dia sakit Tapi sakitnya Katanya gak jelas Katanya gitu Oh gitu Kata aku Iya Mau nengok Enggak Tapi karena aku tuh Masih takut ya Karena kan baru Beberapa hari Ngalamin kejadian aneh Terus tiba-tiba Dapet Si bunga tuh Langsung tiba-tiba Sakit Kayak gitu Kan aku tuh Semakin yakin Oh ini dari dia Gitu loh Ini dari dia Berarti Dia sakit keras Terus ya Kata suami gini Yaudah tengok aja Katanya Liliat aja Bener gak sakitnya Atau misalkan Takutnya Gimana-gimana Yaudah lah Keesokan harinya Pas dapet kabar itu Kita ke rumahnya Udah gitu Kita berangkat aja Ke rumahnya Kebetulan Jarak rumahnya juga Gak terlalu jauh sih Sekitar 15 menitan Dari rumah Kita berangkat Pake motor Udah gitu Kita masuk Apa sih Ngelewat ke rumah Tapi sebelum Ke rumahnya itu Kan masuk Lewat masuk gang nih Nah Gak tau perasaan aku Gak tau gimana Pokoknya tuh Setiap orang-orang yang Lihat aku tuh Kayak yang Aneh Jadi ngeliatin Ngeliatin Merhatiin gitu Merhatiin Gak tau perasaan Gak tau gimana Cuman Aku ngerasainnya Kayak yang di Bukan dicurigain Diperhatiin aja Gitu Sampai ke rumahnya Ketak pintu Aku bilang Assalamualaikum Aku bilang gitu Kan kebetulan Bunga itu Tinggalnya tuh Sama mamahnya Karena bapaknya udah meninggal Jadi sama mamahnya Dan Anaknya Karena suaminya Kerja di luar kota Jadi Cuman tinggalnya Cuman berempat Anaknya dua Orang tuanya Dan Bunga Ketak pintu Assalamualaikum Aku bilang gitu Terus tiba-tiba Mamahnya Yang ngebuka pintu Pas amanya Ngebuka pintu Si mamah itu langsung nangis Langsung ngeluk aja ke aku Tiba-tiba Hih Neng Siska Kemana aja Karena akan aku dipanggilnya Seringnya Neng Ika Gitu ya Hih Neng Ika Kemana aja Kata-Neng udah lama Gak pernah main kesini Kata-Neng gitu Gak ada kabar beritanya Neng kemana aja Kata-Neng gitu Kata aku teh Ada mah Kemarin-kemarin Sakit Kata aku tadi Ini baru enakan Kemarin aja Kata aku tadi Kasi-Neng Sama temen Katanya Bunga Sakit Makanya Pengen nengok Karena udah Lama juga Mau setengah tahun Gak ketemu Bunga Aku bilang Karena Ya kesibukan lah Terus mamahnya tuh Langsung Meluk aja Neng Ini Bunga tuh Bunga tuh sakit Tapi dibawa ke dokter Dibawa kemana-mana Katanya udah Dokternya udah menyerah Karena gak tau kenapa Karena soalnya Si Bunga itu Tiba-tiba Pokoknya Badannya tuh korengan Semuanya Tiba-tiba Badannya tuh korengan Terus tuh Apa sih Matanya tuh Kayak yang Gimana ya Gak tidur berhari-hari Jadi Pandangannya kosong Tapi kalo diajak ngobrol Masih bisa Cuman Ya kayak disini Hitam Pokoknya mah Gak bisa diajak ngobrol aja Si Bunga tuh Kata aku teh Ya tuh mah Liat dulu Bunganya mana Pas bunga Pas Aku ke kamar Bunga Kan ngeliatin Ruang tamu dulu Ini baru ke kamar Bunga Pas aku buka Hordingnya Bunga Bunganya tuh Langsung beda mukanya Langsung kayak yang Sedih gitu Kayak yang Mau minta maaf gitu Tapi mungkin Susah ngomong Karena kan Disininya kan Di Apa sih Di mukanya udah penuh Kayak Borok-borok gitu Tangannya Pokoknya Kayak yang Luka diabetes Gimana sih Baunya gitu Anyer banget pokoknya Kata aku teh Hei kata aku teh Kamu kenapa Kata aku teh Ih udah lama gak ketemu teh Emang jadi sakit Aku bilang gitu Terus dia bilang gini Maafin aku ya Neng Maafin buat apa Kata aku teh Udah Udah yang lalu Udah berlalu Kata aku teh Kan kita mah sekarang Temenan Kata aku teh gitu Udah yang Yang kemarin-kemarin Udah Jangan diinget-inget lagi Aku bilang gitu kan Tapi Tapi aku Jadi dia tuh terbata-bata gitu Ngomongnya Tapi Tapi aku Merasa punya dosa Sama kamu Dosa apa Aku bilang gitu Pokoknya Maafin aku ya Katanya Iya apa dulu Aku gak ngerti Aku bilang gitu Ada apa sok Ya siska Takut Kalau misalkan Aku perah nyakitin kamu Jena baik fisik Atau Materi Pokoknya Aku minta maaf Katanya gitu Dia emang gak ngejelasin sih Kalau misalkan Dia tuh udah Neluh aku Dia gak ngejelasin Cuman dia bilangnya Aku minta maaf Pokoknya Yang disengaja Maupun yang gak disengaja Pokoknya aku minta maaf ya Katanya teh gitu Aku takut Umur akunya Katanya teh Sebentar lagi Ih gak boleh ngomong kayak gitu Udah pasti sembuh Aku bilang teh gitu Nanti kata aku teh ya Nanti Aku juga dulu pernah Kata aku teh Apa sih Korengan kayak gini Kata aku teh Nanti aku coba sembuhin ya Kata aku teh Aku kasih obatnya Aku bilang gitu Soalnya aku Pernah waktu itu di kaki Cuman memang Sembuh gak Kalau dia kan emang parah banget Cuman ya namanya usaha gitu ya Kata dia teh Kamu baik banget Dia tuh sambil nangis Kamu baik banget Neng Enggak Kata aku teh Aku gak kenapa-napa Kata aku teh gak apa-apa Yang penting mah Kamu sehat dulu ya Udah aja aku tuh Ke ruang tamu lagi Ngobrol sama mamahnya Terus mamahnya cerita semuanya Padahal mah Aku kan tadinya emang Kesana tuh Aku padahal ke orang tuanya Enggak cerita aku Udah ngalamin kejadian apa Udah sakit apa Udah gimana-gimana Aku gak cerita Cuman pas aku setelah Nengok Si bunga itu Terus ngobrol di ruang tamu Sebelum pulang tuh Mamahnya cerita Neng Maaf ya neng Katanya jadi gitu Maafin bunga Kata mamahnya tuh Emang kenapa Ada apa sih Sebetulnya aku gak ngerti Cina Iya neng Cina Sebetulnya mah Cina Beberapa bulan ini tuh Bunga tuh Dateng ke orang bisa Katanya gitu Terus Mau gangguin Nefis kak Katanya gitu Gangguin gimana Aku pura-pura gak ngerti aja ya Gangguin gimana Kata aku gitu Iya gangguin Katanya Cina pengen Biar Neng Si sebetulnya cina sakit Terus meninggal Terus Dia tuh gak ada Persaingan lagi Katanya gitu Oh gitu mah Kenapa tuh mamah gak bilang Dari awal Kata aku gitu Ya neng Dan mamah juga baru taunya Sekarang-sekarang Cina Katanya gitu Mamah baru taunya juga Sekarang-sekarang Pas Sakit Dibawa ke dokter manapun Gak tau sakit apa Si sakit Jadi Dokternya juga udah Udah ngediagnose Misalkan sakit kulit Udah diobatin Tetep masih Jadi gak ada perubahan Sama sekali Gitu Sudah gitu Oh gitu mah Aku bilang Terus gimana mah Iya ini tuh Katanya tuh Katanya tuh Kena tulah balik Katanya Kata siapa mah Kata aku tak gitu Ya kata orang-orang sih Dan soalnya memang Bunga juga kan Dikenalin juga sama temennya Yang suka Main Ya ke orang pinter Katanya Nah pas Pas mama udah tau Pas si bunga sakit tuh Mama tuh kan datang ke orang pinter tersebut Dan ternyata tuh Udah meninggal katanya Neng Seminggu yang lalu Berarti pas dong Pas yang pas Dimediasi itu Si dukunnya meninggal Ternyata emang Seminggu yang lalu Memang meninggal Katanya gitu Berarti Aku cuma dipikiran Berarti bener dukunnya yang ini Aku bilang gitu Tapi aku gak disebutin ke orang tuanya Terus gimana mah Aku bilang gitu Jadi cena Bunga tuh Kemarin-kemarin Memang disuruh Nyuruh mama Cena buat ke rumah neng Cuma memang mamanya tuh Belum ada waktu Karena kan bunga Gak ada yang jagain Terus anaknya juga masih pada kecil Katanya gitu Neng Pokoknya maafin ya Kesalahan bunga Mau disengaja Maupun gak disengaja Terus kalau misalkan Perannya kita nanti neng Tolong maafin juga bunganya Takutnya memang Emang ada kesalahan yang bunga Buat gitu Ya udah atur cek Aku tidak Aku mah udah ikhlas Kata aku Pokoknya mama Ya mudah-mudahan Kedepannya mungkin Ini pelajaran buat aku juga Kata aku buat Bunga juga Kata aku Kalau misalkan memang Usaha mah Ada naik turunnya Jadi maksudnya Jangan Apa sih Jangan sirik sama rejeki orang lain lah Udah ada yang ngatur Aku bilang gitu Sekarang yaudah mah Aku maafin Aku bilang gitu Suami juga udah maafin Yang penting mah Mudah-mudahan bunga cepat sembuh Kata aku Setelah sembuh ini Mungkin bisa jadi lebih baik lagi Yang mudah-mudahan Kata aku Bunganya gak keterusan ya mah Sakitnya Bunganya sembuh Bunganya pada akhirnya Enggak Enggak sembuh Masih sakit sampai sekarang Masih sakit Masih sakit sampai sekarang Cuman memang Ya masih ada gitu Belum meninggal Belum meninggal Cuman memang jadi sakit-sakitan terus Jadi Si korengannya sembuh Cuman jadi gampang sakit aja Jadi Imunnya jadi turun gitu Sering Kontak Sering sih Cuman gak sering sih Jadi sesekali Kalau misalkan dia update Dia update Aku komen Dia update aku komen Atau enggak Aku suka nanyain Sesekali Kabarnya gimana Gitu Cuman emang dia Emang Masih kayak menutup diri Jadi masih slow respon Mungkin gak tau Emang lagi sakit Atau gimana Cuman Terlahir aku tau tuh Katanya udah mulai membaik Cuman memang jadi Apa sih Pendiam Jadi gak mau keluar rumah Terakhir yang aku denger gitu sih Usahanya sudah gak ada Si bunga ini Bunganya udah gak ada Udah berhenti Udah berhenti Karena kan Kata mama Oh iya Sebelum aku pulang tuh Kan pokoknya mama itu bilang Pokoknya ini udah dijualin Apa-apa udah dijualin Semuanya Buat pengobatan bunga Tapi gak ada perbaikan Jadi Si modalnya tuh Semuanya udah habis Nanya ke BNYAI gak Kalau ini penyakitnya Seperti apa Bisa sembuh Atau Jadi meninggal Akhirnya Oh Iya sih Pak kan pas setelah dari rumah Pulang dari rumah juga kan Aku nanya Terus dipotkan Apa sih Bukan dipotohin Aku diceritain Karena aku juga Gak berani buat Moto karena Gak tega sih Gak tega pokoknya Kasian lah gitu Terus aku bilang Kak BNYAI Bi Ini Tadi aku ke bunga Ternyata bunga tuh Emang kayaknya Kena tulahnya deh Aku bilang gitu Ini gimana ya Bunganya kasian Kata aku Anaknya masih pada kecil Kata aku Terus tadi tuh Bunga tuh bilang ke aku Maafin Kalau misalkan takutnya Sisa umur aku tuh gak Lama Kata BNYAI Ini mah Tinggal ikhlas di Ikanya aja Dan Ika tuh Belum ikhlas Maafin dia tuh Kata BNYAI Padahal Gimana ya Mungkin Lain di hati Mungkin ya Cuman akunya Belum sadar Aku tuh udah maafin Apa belumnya Aku gak tau Gitu Gimana caranya Biar da'i aku Udah maafin Emang sih hati kecil Ma Ih orang jahat banget Tapi aku tuh Gak pernah ngedoain dia Buat kena tulahnya lagi Aku bilang Kalau misalkan Kalau misalkan dalam Aku Solat itu ya Aku selalu bilang Semoga disadarkan Tapi kalau misalkan dia Emang Masih ngegangguin aku Sampai saat ini Ya itu mah Gimana hukumannya Aja lah Aku emang Bilang seperti itu sih Pas Setiap solat Jadi Kalau misalkan dia emang Mau tobat Sok gitu Tapi kalau misalkan dia masih Terus-terusan ganggu aku Yaudah itu mah Diserahin sama yang Diserahin sama alam aja Gimana Dianya mau digimanain Aku bilang gitu Terus kan tapi nyanyi Gak boleh kayak gitu Ketanya ngedoainya Pokoknya ngedoainya Biar sembuh Ketanya gitu Sok cena nanti dimulai dari Solat maghrib sekarang Katanya gitu Doanya seperti itu Katanya gitu Didoain aja Pas didoain Nah ya itu Jadi membaik itu Cuman emang Jadi orangnya jadi Pendiem Gak mau keluar rumah Terus jadi Murung aja Jadi menyendiri sih Kata mamahnya mah Dan Usahanya jadi redup Jadi sekarang mah Hanya mengandalkan dari suaminya aja Gitu Jadi memang dalam bisnis Sangat berbahaya ya Padahal teman akrab ini Iya Teman dari kecil ya Teman dari kecil Dari SMP Kira-kira untuk orang Yang sedang menjalani bisnis Pesan Tesis ke apa Kalau buat teman-teman yang Yang sedang berpartner maksudnya Ya Buat teman-teman yang misalkan Yang punya Usaha berpartner dengan Lebih dari dua orang Mending dari awalnya Kan kalau Karena saya darunya kan Tidak ada hitam di atas putih Jadi kan Bisa seenaknya Terus bisa marah-marahnya Jadi Lepas lah gitu Karena kan tadinya Pikir saya kan Teman gitu Gak usah ada hitam di atas putih lah Mungkin Untuk teman-teman Yang Sedang menjalankan bisnis Lebih dari dua orang Saran saya Mending hitam di atas putih Jadi Jelas gitu Misalkan Pendapatannya nanti Dibagi duanya Seperti apa Terus Labar ruginya Kayak gimana Pokoknya Semuanya tuh tercatat Dan biar tidak ada Jadi Kesalahpahaman Seperti saya Lebih baik lagi Ke notaris ya Iya Oke Baik Nah ini saran yang baik Dari Tesiska Untuk Sobat semua yang sedang Menjalin bisnis dengan Pater Lebih berhati-hati ya Karena Uang gak ada keluarga ya Gak ada teman Kalau udah urusan uang Iya Terima kasih Tesiska Akhir kata Mengai undur diri Dari lereng gunung Yang semakin dingin ini Kita jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh